ini dia guys meatball with gravy with mashed potato and broccoli for dinner tonight yum 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 pertama aku kupas bawang putih sama bawang merah di geprek terus dicencang-cencang ito guys nah kita siap udah dipersiapkan daging cencangnya terus kita masukkan bawang putih bawang merah yang udah dicencang kecil-kecil terus masukkan crumb bread atau tepung roti ya sebanyak 4 sendok besar aja guys terus masukkan garam secukupnya dikira-kira dulu jangan terlalu banyak dulu kalau kita bisa tes ya terus tambahin lagi terus bawang eh bawang terus lada bubuk yang putih terus aku juga pakai lada bubuk yang hitam white paper and black paper salah satunya juga gak apa-apa guys terus satu telur ya terus diaduk rata terus diaduk rata sampai kalis terus dibulet-bulet agak besar ya guys soalnya kalau kekecilan nanti biar kalau udah digoreng tuh agak mengecil jadi disini senangnya yang besar-besar nah udah itu kita goreng sebentar guys ya kita malikkan kita potongin sayurannya yang udah digoreng terus minyak yang ada di itu kita simpan dulu ya saya kupas kentangnya untuk mashed potato terus dipotong dadu gitu guys jadi saya masak banyak karena buat sama lunchbox guys buat suami kerja ke tempat kerjanya dia dan kalau aku pulang juga makan siang jadi sekalian banyak bisa buat 2 hari hari atau hari atau hari kalau hari-hari kerja kan kita harus bawa lunchbox gitu guys oh ya kita masukkan tepung terigu yang tadi apa minyak yang ada bawangnya itu yang udah goreng meatballnya jangan dibuang ya jangan dibuang ya kalau minyaknya kebanyakan ya sisihkan terus kita taruhin tepung terigu goreng sebentar terus kasih air terus kita kasih heavy cream terus diaduk terus kita juga pakai susu cair ya secukupnya diaduk rata ya guys terus kita kasih garam secukupnya biar kurang nanti kita tambahin lagi terus juga kita kasih stok ya stok chicken stok sama boleh juga bib stok ini aku kasih bib stok lagi biar agak gurih gimana gitu udah lah kental kita masukkan meatballnya ke gravy tersebut terus kita aduk sebentar kita ratakan terus kita tutup dan masak sebentar kuahnya udah mulai kental dan menyatu dengan apa dagingnya ya aduh enak banget guys mmm yummy 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 terus kita nyalain kentang sama wortelnya sama wortel sama brokolinya terus kita kasih garam kasih minyak dua-duanya itu tutup terus biarkan mereka sampai mendidih kentangnya udah matang kentangnya udah matang terus kita hancurin pakai halus khusus buat gitu ya mas potato terus mas potato nya kita kasih susu sedikit susu cair ya terus sama kasih butter butter satu sendok makan aja terus kita aduk lagi sampai kalis suami aku datang mau selamat menikmati selamat menikmati ngaduknya guys dia so sweet banget katanya itu bantuan gak ngaduknya katanya ya oke deh kalau gitu eh mah ada nyomot brokolin cobain katanya sambil ngaduk kentang nah udah selesai kita siapkan lighting guys buat makan malam ditaruh lagi ke situ gitu nah terus kita maklumlah ini buat kita berdua gak apa-apa lah guys belum 5 menit katanya terus kita plating mashed potato nya terus brokoli terus kita masukkan meatball nya sama gravy nya hmm look so delicious yum 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 this is it meatball ala meatball gravy ala alis fly ini buat aku guys yang sedikit aku makanya itu ben i